Bulan Ramadan selalu membawa berkah dan rezeki bagi siapapun seperti yang terjadi kepada para pedagang gerupu kulit sapi dan juga kerbau di Tasikmalaya yang omsetnya mengalami kenaikan sampai 50%. Gerupu kulit sapi atau kerbau tetap jadi idola masyarakat Indonesia pendamping makanan. Gerupu kulit berasal dari lembar kulit sapi dan kerbau didapat dari daerah Tasikmalaya, Garut, serta Bandung. Saat Ramadan, perajin gerupu kulit atau gerupu kerambak di Desa Sukadana Kejambatan Pager Agung Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat ramai pesanan bahkan bisa mencapai 100 bal yang isi beratnya mencapai 1 kg dan 2 kg. Harga gerupu kulit cukup terjangkau. Mulai dari 100 ribu rupiah per kilogram dan dijual ke kota Semarang, Kebumen, Tegal, Bandung, serta kota lainnya. Pengiriman itu ke daerah Semarang, ke Kirbon, ke Majalengka, Bandung, ke Bumen, ke Balingga, pengantaran. Kurupu kulit sehari ada sampai sekitar setengah. Setelah pandemi, produksi UMKM kurupu kerambang atau kurupu kulit kembali normal Dan naik 50% saat Ramadan dan Lebaran ini Pesanan pun kini tidak hanya dijual lewat offline Namun banyak juga yang membeli secara daring atau lewat kanal e-commerce